KAMU SEMENTERA 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 Ini adalah gunung tempat aku pernah tinggal. Di desaku, hampir semua keluarga percaya kepada Tuhan. Kami seperti satu keluarga besar, dan para pendeta adalah pemimpinnya. Kapanpun ada keluarga yang bermasalah, para pendetalah yang membantunya. Saat itu, aku hanya tahu sangat sedikit tentang kedatangan kembali Tuhan Yesus. Aku mendengarkan pendeta berkata, selama orang menyumbang lebih banyak dan bertahan sampai akhir, mereka akan diangkat ke kerajaan surga ketika Tuhan datang. Aku melewati hari-hariku seperti ini, dan kedatangan Tuhan terasa sangat jauh. Namun, pada tahun 2021, sesuatu yang tak terduga terjadi pada kami, yang mengakhiri ketenteraman desa kami. Pilih, aku punya kabar baik. Kabar baik. Sudah mau dimulai. Ayo cepat. Hei, apa kabar? Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Jumlah sana. Selamat baik. Tidak, Syau. Tidak, Syau. Aku tak menyangka kau bisa datang. Aku punya waktu dulu, aku dengar dua pengkotbah tak datang. Ini akan ada. Aku, ayo berangkat. Baik. Paman, ayo kita pergi juga. Baik. 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 Baik, semua disini. Yilin, dari mana salah kedua saudari ini? Oh, mereka pengkotbah yang ku jumpai secara dari. Aku dengar mereka berkotbah di dasa lain. Sangat mendidik. Mari kasihlah khotbahnya. Halo. Manusia yang Tuhan ciptakan pada mulanya tidak berdosa. Oh. Setelah mereka dicobai oleh iblis, mereka mulai menyimpang dari Tuhan. Iblis merusak mereka, dan lambat laun mereka hidup dalam dosa dan menjadi budak iblis. Untuk menyelamatkan mereka dari kuasa iblis, setelah Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir, Dia memberikan hukum Taurat kepada mereka. Seperti, Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Jangan membuat berhala dalam bentuk apapun. Ingatlah hari sabat. Jadikan hari itu kudus. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Engkau tidak boleh menipu sesamamu, dan janganlah engkau merampoknya. Upah orang yang kau pekerjakan, janganlah kau tahan sepanjang malam hingga pagi, dan sebagainya. Hukum Taurat ini memberitahu manusia apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, memperingatkan jalan mana yang harus ditempuh, dan aturan apa yang harus dipatuhi, dan mengajari mereka apa yang benar dan apa yang salah. Dengan mengeluarkan hukum Taurat ini, Tuhan juga menjelaskan apa arti dosa dan perbuatan apa saja yang berdosa. Dengan hukum Taurat yang berfungsi sebagai standar pengukuran ini, perilaku manusia dikekang dan diatur semaksimal mungkin. Manusia tidak lagi tak beradab dan bodoh seperti dahulu. Dan mereka mulai mematuhi hukum Taurat, memanggil Tuhan dengan nama Yahweh, menyembah Yahweh, dan merayakan hari sabat. Mereka yang melanggar dan tidak mematuhi hukum Taurat akan menerima hukuman yang setimpal. Jadi begitulah kejadiannya. Aku mengerti. Tuhan juga mengeluarkan hukum Taurat mengenai berbagai hal dalam kehidupan manusia sehari-hari. Seperti, binatang yang berkuku belah dan memamah biak, itulah yang boleh kau makan. Jangan kau petik habis kebun anggurmu, dan jangan kau pungut buah yang berjatuhan di kebun anggurmu. Tinggalkanlah itu bagi orang miskin dan orang asing. Akulah Yahweh, Tuhanmu. Amin. Jangan kau cukur tepian kepalamu, dan jangan kau gunting ujung-ujung janggutmu. Ini sangat detik. Kurasa ada lebih dari 600 hukum Taurat. Pada awalnya, manusia benar-benar bodoh. Jika Tuhan tak mengeluarkan hukum Taurat ini, mereka bahkan takkan paham aturan yang paling mendasar. Iya. Dengan aturan dari hukum Taurat Tuhan, kehidupan manusia sehari-hari tidak lagi kacau. Sebaliknya, mereka memiliki tujuan dan lingkup yang jelas. Iya. Saat hidup di bawah hukum Taurat Tuhan, perilaku manusia terbukti menjadi lebih baik, dan ada ketertiban dalam kehidupan sehari-hari manusia. Iya. Amin. Hukum Taurat ini memberi manusia standar yang jelas mengenai moral sosial, dan mengajarkan mereka caranya hidup. Iya. Umat manusia ini bukan lagi manusia yang membiarkan dirinya dicobai, dirusak, dan diperbudak iblis, dan yang tidak mampu menentang iblis. Sebaliknya, mereka mampu secara proaktif mematuhi hukum Taurat Tuhan dan menyembah Tuhan Yahweh, dan hidup mengikuti hukum Taurat sesuai dengan metode yang telah Yahweh ajarkan. Inilah tahap pertama pekerjaan Tuhan dalam diri manusia dan pekerjaan zaman hukum Taurat. Zaman hukum Taurat. Aku tahu, aku tahu. Ini pekerjaan zaman hukum Taurat. Ini pekerjaan zaman hukum Taurat. Aku belum pernah dengar. Aku pernah mendengar hal ini. Itu ada di Alkitab. Oh. Pekerjaan zaman hukum Taurat mengatur perilaku manusia menertibkan kehidupan mereka sehari-hari, tetapi mereka masih belum nyingkirkan dosa. Jadi, karena dorongan natur mereka yang berdosa, manusia terus melanggar hukum Taurat dan terus-menerus dikutuk oleh hukum Taurat. Manusia terus hidup dalam bahaya dijatuhi hukuman mati oleh hukum Taurat Tuhan, dan manusia menghadapi risiko kehancuran. Iya. Umat manusia ini bukan saja tidak mampu terus hidup mengikuti hukum Taurat dengan tertib. Mereka juga menghadapi kenyataan akan direnggut lagi dan diperbudak sepenuhnya oleh iblis. Jadi, berdasarkan kebutuhan manusia, Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memungkinkan mereka melepaskan diri dari belenggu dosa dan tidak lagi menghadapi risiko diperbudak iblis. Jadi, Tuhan mengenakan wujud daging dan mendatangi umat manusia untuk pertama kalinya dan disalibkan dalam wujud daging ini menggantikan manusia sebagai korban penghapus dosa bagi manusia. Menyelamatkan manusia dari salib dengan kata lain, dari dosa. Sejak saat itu, manusia ditebus karena Tuhan menjadi daging dan bertindak sebagai korban penghapus dosa bagi mereka. Dosa-dosa mereka diampuni, mereka memenuhi syarat untuk menghadap Tuhan secara langsung dan mereka tidak lagi dituduh atau diperbudak oleh iblis. Sejak saat itu, manusia dibebaskan dari hukum Taurat Tuhan dan tidak lagi menghadapi risiko dihukum mati oleh hukum itu. Sebaliknya, manusia ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Dan juga menikmati kasih karunia yang berlimpah setelah dosa-dosa mereka diampuni. Inilah pekerjaan tahap kedua yang Tuhan lakukan setelah zaman hukum Taurat, pekerjaan zaman kasih karunia. Jangan syukur kepada Tuhan. Taman, jadi Tuhan Yesus sedang melakukan pekerjaan zaman kasih karunia. Selama zaman kasih karunia, Tuhan datang dan bekerja di antara umat manusia dalam wujud anak manusia yang normal. Tetapi orang-orang menikmati kasih karunia yang berlimpah darinya yang belum pernah mereka alami selama zaman hukum Taurat. Sebagai contoh, Tuhan memberi makan lima ribu orang dengan Roti dan dua ikan. Ya, Dia membangkitkan orang mati. Dia membuat orang lupu berjalan. Dan menyembuhkan orang kusta. Ya, Dia mencelikan orang buta, membuat orang bisu bicara. Dia menyembuhkan penyakit banyak orang. Pada zaman itu, orang-orang menikmati berkat, anugerah, dan perlindungan dari Tuhan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dan karena darah Tuhan Yesus, orang-orang tidak lagi dibelenggu dosa atau dituduh karena dosa mereka. Sebaliknya, karena penembusan Tuhan, manusia memenuhi syarat untuk menghampiri hadirat Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan, berdoa dan bersuluk kepada Tuhan, serta tidak lagi membutuhkan perantara. Hubungan antara Tuhan dan manusia makin dekat, dan dosa tidak lagi menjadi penghalang kedekatan mereka dengan Tuhan. Dengan darah dan kasih karunia Tuhan Yesus, manusia memenuhi syarat untuk menghadap kehadirat Tuhan, dan hubungan mereka meningkat selangkah lebih maju. Amin. Syukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan sangat besar. Benar, kita sangat berkati. Meskipun Tuhan Yesus disalibkan sebagai korban penghapus dosa dan dengan demikian menebus manusia, manusia belum nyingkirkan natur berdosa mereka. Manusia masih hidup dalam belenggu dosa. Mereka tetap mampu memberontak dan menentang Tuhan. Seperti itulah sebenarnya mereka. Jadi, meskipun mereka telah menikmati kasih karunia Tuhan yang berlimpah dan dosa mereka telah diampuni, manusia masih belum tahu caranya takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan atau cara mengikuti jalan Tuhan. Meskipun mereka kelihatan sangat saleh, sabar, dan penuh kasih, sumber dan esensi mereka yang menentang Tuhan tetap utuh sepenuhnya. Mereka tidak memiliki jalan dan kemampuan untuk nyingkirkan dosa. Mereka hidup dalam lingkaran setan berdosa di siang hari dan mengaku dosa di malam hari tanpa sebuah jalan. Begitulah keadaan sebenarnya. Lebih buruknya lagi, mereka tahu apa arti dosa dan apa artinya menentang dan memberontak terhadap Tuhan, tetapi mereka tetap tinggal di dalamnya dan mengalami penderitaan yang tidak terkatakan. Sumber dari semua masalah ini adalah natur berdosa mereka. Artinya, hal-hal tersebut disebabkan oleh watak rusak manusia. Jadi, agar dapat mengatasi natur manusia yang berdosa, watak rusak mereka perlu diatasi. Cara yang paling tepat untuk mengatasi watak rusak manusia adalah dengan mentahirkan mereka. Ketika semua watak rusak manusia telah ditahirkan dan disingkirkan, natur berdosa mereka disingkirkan sampai ke sumbernya. Jadi, begitu caranya. Tentu saja, masalah penentangan dan pemberontakan mereka terhadap Tuhan juga akan terselesaikan. Inilah masalah-masalah yang dihadapi manusia pada zaman kasih karunia, dan itu adalah masalah yang harus diselesaikan manusia. Berdasarkan kebutuhan umat manusia, setelah zaman kasih karunia, Tuhan telah memulai pekerjaannya di zaman selanjutnya. Zaman selanjutnya. Karena pekerjaan pada zaman ini dimaksudkan untuk membereskan natur berdosa dan mentahirkan watak rusak manusia, manusia membutuhkan Tuhan untuk melakukan tahap pekerjaan selanjutnya. Tahap pekerjaan ini bukan lagi soal pemberian hukum Taurat atau memberikan kasih karunia yang melimpah kepada manusia. ini adalah pekerjaan hajaran dan penghakiman, dan hanya pekerjaan itulah yang dapat menyingkirkan natur berdosa manusia, mengatasi watak rusak manusia, dan menyelesaikan dari sumbernya masalah manusia yang diperbudak oleh iblis setelah tunduk pada godaannya karena kebodohan mereka. Hanya pekerjaan inilah yang dapat mendapatkan manusia dan menyelesaikan rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan. Pekerjaan pada zaman ini disebut zaman kerajaan. Jadi ada juga zaman kerajaan. Pekerjaan Tuhan sedang mengalami kemajuan. Kita punya harapan untuk menyingkirkan dosa, ya? Zaman ini adalah tahap pekerjaan yang melanjutkan zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Jadi, yang manusia butuhkan bukanlah banyak hukum Taurat dan kasih karunia yang melimpah, melainkan berbagai kebenaran yang berasal dari Tuhan. Kebenaran ini meliputi kebenaran penyingkapan dan pengetahuan tentang esensi watak rusak manusia, cara manusia tunuh kepada Tuhan, cara orang menyembah Tuhan, cara menjadi makhluk ciptaan yang baik dan benar, cara menjauhi kejahatan, cara menempuh jalan yang benar dalam hidup, dan sebagainya. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia adalah buku berisi kebenaran yang diungkapkan Tuhan pada zaman kerajaan untuk menyelamatkan manusia dari watak rusak. Firman Tuhan berlimpah, firmannya adalah kebenaran dan dapat menjadi kehidupan seseorang serta memimbing orang ke jalan yang benar. Bukunya tebal sekali. Ini jilat satu, apa ada jilat duanya? Pasti ada. Ada berapa puluh? Aku rasa ada enam. Dalam buku ini, Tuhan berfirman kepada umat manusia melalui berbagai cara. Terkadang, dia berfirman dari perspektif kemanusiaan, dan terkadang, dia berfirman dari perspektif ilang, dan di lain waktu, dia berbicara dari perspektif orang ketiga. Firmannya terdiri dari nasihat, pengingat, peringatan, dan kata-kata penghiburan. Tentu saja, ada juga kata-kata teguran, penyingkapan, hajaran, dan penghakiman, serta kutukan. Apapun cara yang Tuhan menggunakan untuk berfirman kepada manusia, Tuhan membekali manusia dengan jalan, kebenaran, dan hidup dengan caranya sendiri. Amin. Semua firman yang Tuhan ungkapkan sekarang menggenapi firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapak tanpa melalui aku. Amin. Itu juga menggenapi nubuat di kitab wahyu. Siapapun yang haus, biarlah dia datang, dan siapapun yang mau, biarlah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Buku ini sangat berharga. Buku ini membahas rencana pengelolaan Tuhan. Iya. Semua ini adalah misteri. Jadi ternyata ada tiga tahap pekerjaan Tuhan. Aku belum pernah mendengar ini. Kini, semua pengelolaan yang diunggapkan Tuhan yang mahasiswa dikandalkan di internet. Tidak, Tian. Pendeta Tian, pendeta Chen, kalian sudah datang. Masuklah. Mengapa para pendeta itu datang ke sini? Itu karena Yilin. Lantainya licin. Hati-hati. Ya ampun. Rumahmu bocor di mana-mana. Mengapa Niwang belum memperbaikinya? Oh, dia masih di ketentaraan, baru pulang bulan depan. biar ku gendong bayinya. Yilin, bukankah sudah ku bilang, jangan seenaknya mendengarkan kotba orang tak dikena. Mengapa kau tidak mendengarkanku? Mengapa kau kumpulkan semua orang untuk mendengarkan kotba orang luar? Pendeta Tian, Tempoh hari, aku melihat seseorang bersaksi di internet bahwa Tuhan telah datang kembali, bahwa Dia Tuhan yang Maha Kuasa Kristus akhir zaman. Dia mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan manusia. Jadi, aku ingin dengar. Ini, lihatlah. Beberapa hari ini, aku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan memahami ada tiga tahap pekerjaan penyelamatan manusia oleh Tuhan. Dengan percaya Tuhan Yesus, dosa-dosa kita diampuni. Tetapi kita tetap harus menerima pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman agar dapat ditahirkan. Tuhan Yang Maha Kuasa telah menjelaskan dengan gamblang jalan untuk menyingkirkan dosa. Makin ku baca, makin hatiku dicerahkan. Tidak ada manusia yang mampu mengucapkan firman ini. Pendeta Tian, bacalah firman Tuhan Yang Maha Kuasa dan selidikilah juga. Jika Dia benar-benar Tuhan yang datang kembali, bukankah kita akan menyambut Tuhan? Tuhan datang kembali? Di mana Tuhan itu? Mengapa aku tak dapat melihatnya? Benar. Kami berkotbah setiap hari. Jika Tuhan telah datang kembali, bukankah harusnya kami mengetahuinya? Apa mungkin semua pendeta dan penatuan di dunia keagamaan tidak mengetahuinya? Benar. Benar. Tingkat pertumbuhanmu rendah, dan kau telah disesatkan. Ketika Tuhan datang kembali, pendeta dan penatua pasti orang pertama yang mengetahuinya. Dia baru akan datang kembali saat kami katakan itu telah terjadi. Benar. Dia pasti akan singkapkan lebih dahulu pada pendeta. Pendeta Tian, mengenai siapa yang akan mengetahui terlebih dahulu, aku tidak dapat memahaminya dan tidak berani memutuskannya. Namun, firman Tuhan yang Maha Kuasa layak untuk kita cari dan selidiki. Bacalah firmannya terlebih dahulu dan lihat apa itu berasal dari Tuhan, baru mengambil keputusan. Tidak perlu. Kau seharusnya tidak mempercayai khutbah mereka. Apa kau sudah lupa apa yang tertulis di dalam Alkitab? Jika ada orang yang berkata kepada engkau, lihat Kristus ada di sini, atau Kristus ada di sana, jangan engkau percaya, karena akan bangkit Kristus palsu dan Nabi Pasu, dan mereka akan membuat tanda dan mukzizat yang dasyat. Jadi, jika mungkin, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan. Amin. Firman Tuhan ini sangatlah jelas. Iya. Jika ada orang berkata, lihat Kristus ada di sini, atau di sana, kita tidak boleh mempercayai mereka. Mereka semua adalah Kristus palsu dan Nabi Pasu. Yilin, apa yang dikatakan pendeta Tian sesuai dengan Alkitab? Ingat. Mereka yang mengaku sebagai Tuhan yang datang kembali adalah Kristus palsu, yang berusaha menyesatkan orang. Mereka berkata, Tuhan Yesus telah datang kembali. Tentu saja ini salah. Untuk apa kita selidiki? Iya. Ada banyak orang yang memberitakan ajaran sesat dan jalan yang salah. Tingkat pertumbuhan kalian rendah dan tidak memahami Alkitab. Apa kalian yakin tidak akan disesatkan? Kalian tak memahami kebenaran dan tak memiliki kearifan. Mampukah kalian mengenalinya tanpa pendeta dan penatua yang mengarahkan? Iya. Jika kalian percaya Kristus palsu, kalian akan ditinggalkan dan disingkirkan Tuhan. Kalian akan kehilangan kesempatan masuk ke kerajaan surga. Yang dikatakan para pendeta berdasar pada Alkitab, Memang benar, Kristus palsu akan muncul pada akhir zaman untuk menyesatkan manusia. Para pendeta sudah lebih lama percaya Tuhan daripada aku, dan mereka memahami lebih banyak. Tentu tidak salah mendengarkan mereka, bukan? Yang manusia butuhkan bukanlah banyak hukum Taurat dan kasih karunia yang melimpah, melainkan berbagai kebenaran yang berasal dari Tuhan. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia adalah buku. Berisi kebenaran yang diungkapkan Tuhan pada zaman kerajaan untuk menyelamatkan manusia dari watak rusak. Dan dapat menjadi kehidupan seseorang, serta membimbing orang ke jalan yang benar. Terang benar-benar ada dalam persekutuan jemaat gereja Tuhan yang maha kuasa. Jika Tuhan tidak menampakkan diri dan bekerja, siapa yang mampu mempersekutukan pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dengan begitu jelas? Para pendeta memberitahu kami, Kristus palsu akan muncul pada akhir zaman. Mereka menyuruh kami berhenti menyelidiki. Aku juga merasa bingung dan takut disesatkan. Aku tak tahu cara membedakan Kristus palsu dari Kristus sejati. Jika kau tidak ingin disesatkan Kristus palsu, kuncinya adalah mengenal Kristus. Jika kau mengenal siapa Kristus yang sejati, akankah kau takut disesatkan? Tidak. Benar. Benar. Ibarat kita ke klinik untuk menemui dokter, ada sepuluh orang yang kenakan jas putih dan pegang stetoskop. Siapa di antara mereka yang dokter sungguhan? Kita harus melihat siapa yang mampu mengobati. Benar. Benar. Dari luar, Kristus terlihat biasa dan normal, tidak berbeda dari orang lain. Bagaimana kita dapat mengenalinya? Kuncinya adalah dengan melihat esensinya. Tuhan Yesus berfirman, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Esensi Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jika ingin mengenal Kristus, kita harus memahami prinsip yang paling mendasar ini. Hanya Kristus mampu mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan manusia. Pertemuan segera dimulai. Membaca firman akan membuat kita lebih paham. Bagus. Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki esensi Tuhan dan akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, Dia akan melaksanakan pekerjaan yang ingin Dia lakukan dan karena Tuhan menjadi daging, Dia akan mengungkapkan siapa Dia dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepadanya, dan menunjukkan jalan kepadanya. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan Jika manusia berniat untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menegaskannya dari watak yang Dia ungkapkan dan perkataan yang Dia ucapkan. Dengan kata lain, untuk menegaskan apakah itu adalah daging inkarnasi Tuhan atau bukan, dan apakah itu jalan yang benar atau bukan, orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi atau bukan, kuncinya terletak pada esensinya, pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak aspek lainnya, bukan pada penampilan lahirianya. Jika manusia hanya memeriksa penampilan lahirianya, sehingga mengabaikan esensinya, ini menunjukkan manusia itu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, kalian paham bukan? Membedakan Kristus palsu dari Kristus yang sejati tidaklah sulit. Kuncinya adalah, apakah mereka mampu mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan Tuhan? Tuhan Yesus juga sudah menunjukkan jalannya sejak lama. Cepat beritahu kami. Jalan lama. Tuhan Yesus berfirman, masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan, tetapi Engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika Dia roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntunmu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Amin. Tuhan Yang Maha Kuasa telah datang dan telah mengungkapkan jutaan firman. Setiap firman ini adalah kebenaran. Dan hal-hal yang dibahasnya sangat melimpah. Kalian pasti sudah baca cukup banyak firman, ya? Alkitab telah baca beberapa. Aku telah baca misteri inkarnasi tentang Alkitab, tujuan mengelola umat manusia, dan mengenal tiga tahap pekerjaan Tuhan adalah jalan untuk mengenal Tuhan. Semua firman ini menyingkapkan misteri. Iya. Syukur kepada Tuhan. Tempoh hari, aku membaca firman Tuhan secara daring, tentang penerapan doa, tentang menenangkan hatimu dihadapan Tuhan. Dan sangatlah penting untuk membangun... Sangatlah penting untuk membangun hubungan normal dengan Tuhan. Benar. Benar. Semua firman ini sangatlah nyata. Iya. Semuanya berbicara dengan terperinci tentang beberapa jalan seperti apa arti doa yang sebenarnya, cara berdoa sesuai maksud Tuhan, dan cara mendengar kepada Tuhan. Aku berlatih dan menerapkan berdasarkan firman ini. Dan aku merasa hubunganku dengan Tuhan jadi dekat. Benar. Aku juga... Iya, itu bagus sekali. Belum pernah ada manusia yang mampu menjelaskan jalan-jalan ini dengan terperinci sebelumnya. Firman Tuhan yang maha kuasa adalah jalan dan kebenaran. Amin. Benar. Kemudian ada caranya mengasihi Tuhan, tunduk kepada Tuhan, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, membuang muatak yang rusak, serta melepaskan diri dari pengaruh kegelapan iblis. Tuhan yang maha kuasa telah memberitahu kita kebenaran yang berkaitan dengan memperoleh keselamatan. Benar. Semua ini lain kita butuhkan. Tuhan yang maha kuasa telah mengungkapkan kebenaran tentang orang yang memperoleh keselamatan, dia telah menyelamatkan manusia dari kerusakan dan membentuk sekelompok pemenang. Dia telah membentuk sekelompok pemenang. Sudah terbentuk. Cepat sekali. Siapa yang mampu melakukan pekerjaan sebesar itu, jika bukan Tuhan sendiri? Iya. Tak ada seorang pun yang mampu. Hanya Tuhan yang mampu. Benar. Hanya Tuhan yang mampu mengungkapkan kebenaran. Iya. Mari kita baca firman Tuhan yang maha kuasa. Baik. Akan kubacakan. Buka halaman 1462. Kita bacakan bergantian. Baik. Tuhan yang menjadi daging disebut Kristus. Dan karena itu, Kristus yang bisa memberikan kebenaran kepada orang-orang disebut Tuhan, tidak ada yang berlebihan dalam hal ini, karena Dia memiliki hakikat Tuhan dan memiliki watak Tuhan serta hikmat dalam pekerjaannya yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Mereka yang menyebut dirinya Kristus, tetapi tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan, adalah para penipu. Kristus bukan sekedar manifestasi Tuhan di bumi, tetapi juga merupakan daging khusus yang dikenakan Tuhan selagi Dia menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya di antara manusia. Daging ini tidak bisa digantikan oleh sembarang manusia, melainkan daging yang mampu memikul pekerjaan Tuhan di bumi dengan memadai dan mengungkapkan watak Tuhan dan mewakili Tuhan dengan baik dan memberikan hidup bagi manusia. Cepat atau lambat, mereka semua yang menyamar sebagai Kristus akan jatuh. Karena, walau mereka mengaku sebagai Kristus, mereka sama sekali tidak memiliki hakikat Kristus. Karena itu, aku mengatakan bahwa keaslian Kristus tidak bisa didefinisikan oleh manusia, melainkan dijawab dan diputuskan oleh Tuhan sendiri. Apakah kalian merasa lebih jelas setelah membaca firmannya? Iya. Kristus harus mampu mengungkapkan kebenaran dan menyelamatkan manusia. Mengapa Kristus palsu tidak mampu mengungkapkan kebenaran? Karena mereka bukan Tuhan. Karena esensi mereka, esensi setan dan iblis, mereka tidak mampu mengungkapkan kebenaran atau menyelamatkan manusia dari kerusakan. Ini sudah pasti. Benar. Benar. Itu benar. Kristus palsu telah muncul di beberapa negara. Mereka hanya mengadakan beberapa tanda dan mujizat, sehingga beberapa orang mulai percaya. Inilah yang dimaksud dengan disesatkan. Sebenarnya, Tuhan Yesus menyatakannya dengan jelas. Kristus palsu mengandalkan tanda-tanda dan mujizat besar untuk menyesatkan orang. Inilah ciri yang paling jelas dari Kristus palsu. Benar. Setelah kau mengatakannya, aku jadi ingat. Tuhan Yesus pernah berkata, karena akan bangkit Kristus palsu dan Nabi palsu, dan mereka akan membuat tanda dan mujizat yang dasyat. Iya. Jadi jika mungkin, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan. Amin. Setan dan iblis ini tak memiliki kebenaran. Mereka mengandalkan tanda dan mujizat untuk menyesatkan orang. Benar. Oh, jadi begitu cara kita membedakannya. Persekutuan ini telah memperjelasnya. Benar. Benar. Persekutuan ini sangat mencerahkan. Baru-baru ini, kami banyak membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah mendengar persekutuanmu, hati kami terasa cerah. Iya. Sekarang aku yakin, karena Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengungkapkan banyak kebenaran, Dia pasti Tuhan yang menampakkan diri dan bekerja. Dan Tuhan yang telah datang kembali. Akhirnya kita telah menyambut Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saudari, kapan kau punya waktu lagi? Datanglah ke rumahku untuk memberitakan Injil. Ya, berkata-kata. Lama ke rumahku luas, datang ke rumahku saja. Iya, kau. Kita yang dapat menyambut Tuhan adalah orang-orang. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku ingin berkata kepada papanku. Apa yang sedang terjadi? Para pendeta marah. Aku sudah melarang kalian memercayai Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melindungi kalian. Apa yang terjadi? Mengapa kalian tidak mendengarkanku? Kalian adalah anak-anak kami. Akankah aku menyakiti atau merugikan kalian? Tuhan Yang Maha Kuasa dan Tuhan Yesus jelas-jelas bukan Tuhan Yang Sama. Nama mereka saja berbeda. Benar. Dengan percaya Tuhan Yang Maha Kuasa, bukankah kalian mengkhianati Tuhan Yesus? Benar. Kalian semua sangat bingung. Bisa-bisanya kalian percaya Tuhan Yang Lain. Benar. Bagaimana kalian bisa berterusan seperti ini? Bisa-bisanya kalian percaya Tuhan Yang Lain. Iya. Pendeta Tian, saat pertama kali bertemu jemaat gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, kami sebenarnya punya banyak kekhawatiran. Iya. Dan takut disesatkan serta menempuh jalan yang salah. Namun dengan membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa, kami memahami Tuhan melakukan pekerjaan berbeda dan memakai nama berbeda pada setiap zaman. Tetapi esensinya tidak berubah. Iya. Dia tetap satu roh, satu Tuhan. Itu benar, pendeta Tian. Apa di Alkitab tertulis demikian? Begitukah keadaannya? Mereka masih membenarkan dia. Satu roh, satu Tuhan. Pendeta, penatua, dan rekan-rekan kerja, renungkanlah. Nama Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yahweh tidak sama. Jadi, dapatkah kau berkata, dengan percaya Tuhan Yesus, kita mengkhianati Tuhan Yahweh? Tidak, tepat sekali. Tidak. Demikian pula, meskipun nama Tuhan Yang Maha Kuasa dan nama Tuhan Yesus tidak sama, mereka adalah satu. Iya, benar. Kitab Wahyu bernubuat, Tuhan akan menggunakan nama baru pada akhir zaman, yaitu Yang Maha Kuasa. Ada dasar dari Alkitab untuk semua ini. Iya, itu. Nama yang bangsa. Apakah ada landasan Alkitab biarnya? Hal ini memang tercatat dalam kitab Wahyu. Ini pertama kalinya aku mendengar itu. Benar. Dengan percaya Tuhan Yang Maha Kuasa, kita membutuhkan Tuhan dan... Kita semua berasal dari desa yang sama. Kita harus bersatu dalam iman kita. Iya. Kita tidak boleh berbeda keyakinan. Kami adalah pendeta. Kami pemimpin kalian. Dengan tidak mendengarkan kami, bukankah kalian sedang berusaha mendirikan denominasi kalian sendiri? Oh. Apa kalian semua juga ingin menjadi pendeta? Apa mereka ingin menjadi pendeta? Menurutku, mereka ingin mengambil kedudukan pendeta dan membawa orang lain bersama mereka. Mereka bahkan ingin menjadi pendeta. Tak pernah kusangka. Itu sungguh tidak terdolak. Jadi itu tujuan kalian sebenarnya. Tanpa seizin tiga. Kalian ingin memisahkan diri bahkan menggantikan para pendeta. Mereka terlalu jongkang. Itu tidak benar. Pendeta Tian, kau salah paham. Kami tidak pernah ingin memisahkan diri. Iya. Pendeta, kau sering menghutbahkan Tuhan akan datang dan membawa kita ke kerajaan surga. Namun kini bencana-bencana besar telah terjadi dan kita belum menyambut Tuhan. Banyak orang yang kehilangan iman dan makin sedikit orang yang menghadiri ibadah. Sekalipun mereka hadir, anak-anak muda hanya melihat ponsel mereka dan orang-orang tua mengobrol. Sangat sedikit orang yang membaca Alkitab dengan serius. Kami semua merasa makin jauh dari Tuhan. Pendeta, membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa memberi kami bekal rohani yang luar biasa. Kami rasa, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Semua firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Tidak ada firman di luar Alkitab. Ya, benar. Apapun yang berada di luar Alkitab itu sesat. Sebagus apapun firman Tuhan yang Maha Kuasa, kami tak percaya. Kami hanya percaya Tuhan Yesus. Amin. Benar. Kita tidak boleh percaya Tuhan yang lain. Karena kalian tidak mau dengar nasihatku, tak ada lagi yang dapat kukatakan kepada kalian. Kalian harus membuat keputusan sekarang. Jika ingin berhenti percaya Tuhan yang Maha Kuasa, tulis tanda centang. Jika akan terus percaya, tulis tanda silang. Jika kalian bersikeras percaya Tuhan yang Maha Kuasa, kalian akan mendapat banyak masalah. Kelak. Kami tidak akan membuat pengaturan pemakaman, kelahiran, atau pernikahan keluarga kalian. Ataupun pembangunan rumah kalian. Tentukan pilihan kalian. Ini tidak akan berhasil. Jika pendeta tidak membantu, bagaimana kita bisa menangani berbagai hal dari keluarga kita? Bagaimana bisa menyinggung pendeta? Iya. Kita tidak akan mampu menyelesaikan apapun. Iya. Ini akan menimbulkan banyak masalah. Kau tahu, adat istiadat desa kita. Jika kami para pendeta tak bertanggung jawab untuk mengatur berbagai hal, tak akan ada warga desa yang membantu. Benar. Akan sulit bagi keluarga kamu untuk menyelesaikan apapun di masa depan. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Cepatlah tulis tanda centang. Akan jadi masalah jika kau menyinggung pendeta. Yang pertama, Aimi. Aimi yang pertama? Aku tidak tahu apa yang akan dia pilih. Sebaiknya dia tulis tanda centang. Iya. Orang ini keras kepala. Iya. Berikutnya, Auga. Anak pintar. Itu baru benar. Jangan sungkan jika kelakau perlu bantuan. Kita masih satu keluarga. Syukur kepada Tuhan. Iya. Berikutnya, Yilin. 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 Bukankah keluargamu berencana membangun rumah? Dan niwang jarang berada di rumah? Iya. Apakah kau mampu menangani masalah di rumah tanpa pendeta dan penatua? Iya. Benar. Yilin. Kedua anakmu masih kecil. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Mungkin sebaiknya aku melepaskannya saja untuk saat ini. Berikutnya, Ye Jun. Aku telah meyakini Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Dengan menulis tanda centang. Bukankah aku sedang menyangkal Tuhan? Tunggu sebentar. Eh, ada apa? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Lalu tentukan pilihanmu. Berikutnya, Anro. Pendeta telah berfokus untuk membina Anro. Kau tidak boleh mengecewakan mereka. Pikir baik-baik sebelum memutuskan. Baiklah. Kalianlah yang membuat pilihan ini. Mulai sekarang, jalan kita berbeda. Sejak kau mendengarkan Injil Tuhan Yang Maha Kuasa, desa telah bergosip tanpa henti. Aku malu bertemu semua orang. Ibu, Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Dengan menerima pekerjaannya, aku telah menyambut Tuhan. Aku tak peduli dia Tuhan Yesus yang datang kembali atau bukan. Yang ku tahu, jika ingin hidup dengan baik di desa ini, kau harus punya hubungan yang baik dengan pendeta. Inilah adat istiadat kita. Selama ini, aku belum pernah lihat orang yang berani menentang para pendeta. Kalian tidak menyadari betapa besarnya masalah ini. Dapatkah kalian yang hanya sedikit mengalahkan seluruh desa? Kau harus mendengar nasihatku. Minta maaflah kepada pendeta dan kembalilah ke gereja. Jika tidak, kelak akan ada masalah yang lebih besar. Anak-anakmu masih kecil. Bagaimana nasib mereka jika sesuatu yang buruk terjadi? Ayo. Ada dua orang yang mengikutiku dalam perjalanan ke sini. Jadi aku mengambil jalan memutar. Apa kau lihat wajahnya dengan jelas? Mereka pasti dari kelompok kaum muda. Kelompok kaum muda? Iya. Ku dengar pendeta mengatur beberapa orang untuk mengawasi kita. Mengawasi kita? Tempoh hari aku mampir di rumah sepupuku. Baru saja aku keluar dari rumahnya, sepupuku dipanggil pendeta untuk diinterogasi. Pendeta bahkan memperingatkannya untuk menjauhiku dan melarangnya menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Memangnya siapa mereka itu? Mereka memperlakukan dirinya seperti Tuhan. Mereka ingin mengendalikan semua orang. Mereka sudah keterlaluan. Iya. Kita harus lebih hati-hati dengan pertemuan kita. Iya. Kita tak boleh meninggalkan jejak saat memberitakan Injil. Aku tidak mengerti. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan banyak kebenaran. Mengapa para pendeta dan penatua ini tak memiliki keinginan untuk mencari? Iya. Mengapa mereka terus menentang Tuhan yang Maha Kuasa? Dan menghalangi kita agar tidak menerima jalan yang benar? Iya. Secara logika, karena pendeta dan penatua sering menjelaskan Alkitab, mereka seharusnya mengenal Tuhan. Iya. Mengapa mereka malah terus menentang serta menguntuk kedatangan Tuhan? Iya. Dan membenci kita karena menyambut Dia? Iya. Iya, aku juga bingung tentang ini. Aku juga tidak paham. Iya, aku juga. Katakan kepada aku, dahulu orang-orang Farisi sudah sangat mengenal hukum Taurat, dan mereka berpergian untuk memberitakan nama Tuhan Yahweh. Apakah mereka benar-benar mengenal Tuhan? Tidak. 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 Seandainya mereka mengenal Tuhan, mereka tidak akan menyalipkan Tuhan Yesus. Iya. Jadi hanya karena pendeta dan penatua terbiasa membaca Alkitab, bekerja, dan berkotbah, bukan berarti mereka mengenal Tuhan. Begitulah cara yang tepat untuk memandangnya. Mengenai mengapa pendeta dan penatua menentang kedatangan Tuhan kembali, firman Tuhan yang maha kuasa punya jawabannya. Mari kita baca firman Tuhan. Baik. Buka halaman 1434. Mari kita baca bersama. Baik. Baik. Ingin tahukah engkau apa sumber masalah yang menyebabkan orang Farisi menentang Yesus? Ingin tahukah engkau apa esensi orang-orang Farisi? Mereka menunggu dengan khayalan tentang Mesias. Selain itu, mereka hanya percaya bahwa Mesias akan datang, tetapi mereka tidak mengejar kebenaran hidup. Jadi, sampai hari ini, mereka masih menunggu kedatangan Mesias karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang jalan kehidupan dan tidak tahu apa yang dimaksud dengan jalan kebenaran. Menurutmu, bagaimana orang-orang bodoh, keras kepala, dan bebas seperti itu bisa mendapatkan berkat Tuhan? Bagaimana mungkin mereka dapat melihat Mesias? Mereka menentang Yesus karena mereka tidak mengetahui arah pekerjaan roh kudus. Karena mereka tidak mengetahui jalan kehidupan yang diucapkan oleh Yesus. Dan terlebih lagi, karena mereka sama sekali tidak menenal Mesias. Dan karena mereka belum pernah melihat Mesias dan tidak pernah bersama Mesias, mereka membuat kesalahan dengan berpaut pada nama Mesias sambil menentang esensi Mesias dengan segala cara yang memungkinkan. Amin. Jadi, pendeta Tian dan yang lainnya juga melakukan kesalahan yang sama. Iya. Dengan berpaut pada nama Tuhan Yesus, tapi tetap menentangnya. Iya. Itu berarti mereka adalah orang-orang Farisi. Benar. Tuhan Yesus mengadakan banyak tanda dan mukjizat, serta mengungkapkan banyak kebenaran. Tetapi orang Farisi tak mengakui Dia sebagai Tuhan dan berpaut pada nama Mesias. Benar. Para pendeta dan penatua sekarang ini juga sama. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan banyak kebenaran, tetapi mereka tidak mau menerima pekerjaannya dan tetap berpaut pada nama Tuhan Yesus dan meyakini itulah arti kesetiaan pada Tuhan Yesus. Sebenarnya, dalam hatinya, mereka sudah lama menentukan sendiri bahwa Tuhan akan datang dengan awan-awan. Jika tidak seperti itu, artinya itu bukan kedatangan Tuhan kembali. Iya, benar. Memang begitulah mereka. Benar. Jika Tuhan menampakkan diri dengan cara lain, selama itu tidak sesuai dengan gegasan dan ketatapan mereka, mereka tidak akan pernah mengakui atau menerima Dia. Iya. Sikap mereka terhadap kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang datang kembali adalah tidak mendengarkan, tidak membaca, ataupun menilidiki. Itu benar. Mereka bahkan tidak memiliki hati yang rindu untuk mencari. Mereka hanya ingin Tuhan melakukan pekerjaan sesuai gagasan mereka. Iya. Mereka hanya percaya gagasan mereka sendiri. Itu bukan percaya Tuhan. Iya. Di mana Tuhan itu? Mengapa aku tak dapat melihatnya? Bagus apapun firman Tuhan yang maha kuasa, kami tak percaya. Semua firman Tuhan ada di dalam akitab. Tidak ada firman di luar akitab. Iya. Sama sekali tidak ada tempat bagi Tuhan di hati mereka. Memikirkan perwujudan mereka sekarang, mereka tak menghormati Tuhan sebagai yang agung dan tak takut akan dia. Iya. Mereka bukan saja tidak menghormati Tuhan sebagai yang agung. Mereka bukan orang percaya sejati. Benar. Orang percaya sejati tak akan perlakuan Tuhan seperti itu. Benar. Iya. Pendeta dan penatua seenaknya menghakimi dan mengutuk penampakan dan pekerjaan Tuhan. Mereka sama seperti orang farisi di zaman dahulu. Secara alami, mereka congkak, sombong, serta membenci kebenaran dan Tuhan. Tepat sekali. Bukankah pendeta dan penatua ini mengutuk Tuhan yang maha kuasa? Karena jika umat pilihan Tuhan dan domba-domba mendengar kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang maha kuasa, kembali ke rumah Tuhan dan mengikuti Tuhan yang maha kuasa, mereka tidak lagi dikendalikan pendeta dan penatua memberikan persembahan kepada mereka, mendukung mereka, menghormati dan mengikuti mereka. Jadi, mereka menjadi marah dan mulai membenci Tuhan yang maha kuasa. Setelah itu, mereka menghakimi dan mengutuk penampakan dan pekerjaannya. Iya. Dan mengarang banyak kabar bohong untuk menyesatkan orang. Iya. Adakah bedanya antara perbujudan ini dan orang farisi yang menentang Tuhan Yesus di zaman dahulu? Sama sekali juga ada. Inilah diri pendeta dan penatua yang sebenarnya. Iya. Mereka penuh kebencian. Iya. Mereka adalah orang-orang farisi, Mas Hakim. Benar. Banyak orang hanya berfokus mendengarkan pendeta, membiarkan pendeta menjadi penjaga gerbang, dan yang mengambil kendali dalam hal menyambut Tuhan. Mereka tidak berfokus mengandalkan Tuhan dan menghampirinya untuk mencari maksudnya. Iya. Mereka tak mengandalkan Tuhan untuk mengelidiki firman dan pekerjaan Tuhan yang maha kuasa. Mereka mempercayakan hal besar seperti masuk ke dalam kerajaan surga kepada pendeta dan membiarkan mereka yang memutuskan. Bukankah itu bodoh? Iya. Bukankah ini perbujudan dari gadis bodoh? Iya. Entah apa orang-orang seperti ini dapat diselamatkan dan masuk ke kerajaan surga. Hmm. Benar. Tuhan Yesus berfirman, jika orang buta memimpin orang buta, keduanya akan terperosok ke dalam parit. Orang tidak boleh sepenuhnya mengandalkan pendeta dalam hal besar seperti masuk ke kerajaan surga. Benar, benar. Jika pendeta dan penatua buta, bukankah kita akan dituntun ke dalam parit? Bagaimana kita masuk ke kerajaan surga? Kita akan hancur. Kita akan dirugikan. Mereka yang mengikuti pendeta yang buta tak akan masuk ke kerajaan surga. Mereka akan dikutuk dan ditinggalkan Tuhan. Mereka akan jatuh ke dalam bencana dan dihukum Tuhan. Mereka pantas dihukum. Siapa yang harus mereka salahkan? Mereka layak dihukum. Tak ada yang memaksa mereka percaya pendeta dan penatua. Mereka punya telinga dan otak, tapi tak mendengarkan, membaca atau menyelidiki. Memang begitulah mereka. Dan terus mendengarkan perkataan pendeta dan penatua. Mereka hanya mengikuti pendeta dan penatua ke neraka. Tak pantas dapat simpati. Iya. Ini menggenapi ayat Alkitab. Umatku hancur karena kurangnya pengetahuan. Dan orang bodoh mati karena kekurangan hikmat. Amin. Inilah kesudahan orang-orang bodoh. Iya, benar. Benar. Dahulu, aku sangat menghargai pendeta Tian. Kukira dia memahami Alkitab. Tempoh hari, aku hampir mempercayai ucapannya dan tidak berani terus menyelidiki jalan yang benar. Untungnya, firman Tuhan segera mencerahkan dan membimbingku, sehingga aku tidak disesatkan. Syukur kepada Tuhan. Memikirkannya sekarang membuatku ngeri. Jika aku melewatkan kesempatan menyambut Tuhan, kepercayaanku akan sia-sia. Iya. Jika menghadapi masalah yang tidak kita pahami, kita harus banyak berdoa dan mencari Tuhan. Benar. Iya. Aku tak akan lagi mempercayai perkataan pendeta. Mereka orang farisi. Iya. Kita tidak boleh lagi dikekang pendeta dan penatua ini. Kita juga tidak boleh dikekang siapapun. Iya. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan banyak kebenaran, menunjukkan jalan menuju keselamatan bagi kita. Akhirnya, kita melihat harapan untuk masuk ke kerajaan surga. Benar. Benar. Kita tidak boleh lagi ragu. Kita harus kuatkan iman dan mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Syukur kepada Tuhan. Jika pendeta dan penatua mengganggu kita lagi, kita tak akan takut lagi karena kita memiliki kearifan. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih. selamat menikmati ayah sudah pulang Aisyah, kau sudah makin besar kau bilang kau baik-baik saja tetapi kau sudah batuk berhari-hari Niwang, jangan ditunda lagi kita harus ke rumah sakit bagaimana ini bisa terjadi? Yilin, tinggal di sini bersama anakmu biar aku yang pergi Pendeta Tian, wali kota ku dengar Niwang sakit parah dia sekarat di rumah sakit kerabatnya telah mendatangi kami berkali-kali mereka ingin kami mendoakan dia Pendeta Tian, haruskah kita menengoknya? kita harus menunggu sampai buahnya matang baru tiba waktu untuk memanennya Ibu, bagaimana kabar Niwang? Ibu, bagaimana kabar? Jangan terlalu sedih orang tidak bisa hidup kembali masih banyak hari-hari di depan kita harus memandang ke depan Niwang masih di rumah sakit ya kita harus membawanya pulang Yilin memberitahuku mobilnya sudah siap tetapi kita harus minta izin dari pendeta berapa lama kita harus menunggu? benar mengapa pendeta sudah datang? eh, siapa itu? wali kota, pendeta wali kota, pendeta kalian sudah datang aku tak menyangka paru-paru Niwang seburuk itu iya dia meninggal begitu mudah sekarang Yilin harus mengurus anak-anaknya sendirian itu akan sulit pendeta Tian kami tak mampu mengatur pemakaman Niwang tanpa bantuanmu kau telah menempatkanku dalam dilema besar apa maksudmu? beberapa hari yang lalu Yilin mulai percaya Tuhan yang makuasa kubujuk bagaimanapun dia tidak mau berbalik dia bahkan menulis namanya menyatakan dia tak butuh bantuan kami untuk mengatur pernikahan atau pemakaman dia belum minta bantuan kami jadi bagaimana kami bisa membantunya iya kami tidak akan terlibat dalam urusan keluarga Yilin kami datang ke sini hanya untuk minum teh dia terlalu keras kepala panjang sekali bagaimana pernikahan dan pemakaman dapat terlaksana tanpa bantuan pendeta pendeta Tian Yilin telah kehilangan suaminya di usia yang muda dia sangat malang kau harus membantunya jika kau tak membuat pengaturan niwang tak bisa dikuburkan jika mereka ingin bantuanku mudah saja suruh Yilin mengganti tanda silang yang dia tulis buat dia berjanji akan kembali ke gereja dan berhenti percaya Tuhan yang maha kuasa barulah kami dapat bantu pengumpurannya ubah tanda silangnya Yilin dengarkanlah pendeta Tian katakan kau salah dan masalah ini akan selesai iya ubahlah beritahu para pendeta bahwa kau salah pemakaman tidak boleh ditunda cepatlah ubah tanda tangan nih akui kesalahanmu dengan percaya Tuhan yang maha kuasa aku telah menyambut Tuhan apa yang salah dengan itu Eh Yilin pulanglah dan istirahat sekarang biar aku gendong Uba sekarang Yilin 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 anak ini aku akan membucuk ya mengapa mereka pergi wanita ini sangat keras kepala mampukah dia menangani semuanya tanpa bantuan orang lain iya dia asal congkak Yilin sama sekali tidak menghormati pendeta dan wali kota jika semua orang mulai bersikap seperti dia itu akan buruk ya benar semuanya dengar mulai sekarang semua orang dilarang mendengarkan kotbah dengan sembarangan kalian hanya boleh percaya Tuhan Yesus tidak boleh percaya Tuhan lain apakah semuanya mengerti iya iya semua orang mendengarkan pendeta mengapa dia bersikeras percaya Tuhan yang maha kuasa dia menyinggung para pendeta dan wali kota iya mereka menggunakan penguburan untuk mengancamnya itu hanya menambah penderitaannya itu sangat hina sebagai orang yang percaya Tuhan kita harus dengarkan pendeta bagaimana orang cerdas bisa bertindak sebodoh itu kita tidak boleh menyinggung pendeta iya kita tidak boleh menyinggung pendeta ubah tanah silangmu ya ubahlah ini sudah larut malam mengapa kau begitu keras kepala kau harus menyerah cepat minta maaf barulah mereka akan membantu kita cepat minta maaf kepada pendeta ya ubah tanah silangmu ah Yilin kita tidak boleh menyinggung pendeta iya katakan saja kau salah kuburkan niwang lalu kita bahas ini lagi ya jika kelak kau hanya percaya di hatimu tak seorang pun akan menghentikanmu Yilin cepat minta maaf cepat akui kau salah ini tidak sulit dilakukan mengapa kau mempersulitnya mengapa kau tak biarkan niwang dikuburkan hati Yilin sudah sangat hancur jangan menekannya lagi niwang sangat baik kepadamu tak bisakah kau mengalah demi dia iya kau sangat ekois bukankah kau mengecawakan niwang pergi sana akui kau salah aman ini karena kau tak mau dengarkan pendeta itu sebabnya mereka tak membantu pergi jika niwang tidak bisa dikuburkan kami semua tidak akan memaafkanmu katakan kau salah katakan pada pendeta kau salah iwang harus dikuburkan Yilin kami bicara seperti ini demi kebaikanmu sendiri jika kau akui bahwa kau salah dan berhenti percaya Tuhan yang Maha Kuasa kami akan mengatur agar orang-orang segera mengurus pemakaman suamimu ya Tuhan yang Maha Kuasa kumohon berilah aku iman dan bantu aku agar tidak dikekang orang-orang ini aku percaya engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar aku bersedia memercayakan hal ini ke dalam tanganmu dalam setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam diri manusia di luarnya pekerjaan itu terlihat seperti interaksi antara manusia seolah-olah itu lahir karena pengaturan manusia atau dari gangguan manusia namun di balik layar setiap langkah pekerjaan dan semua yang terjadi adalah pertaruhan yang iblis buat di hadapan Tuhan dan menuntut orang-orang untuk berdiri teguh dalam kesaksian mereka bagi Tuhan katakan sesuatu kau ingin aku mengkhianati Tuhan tapi aku tak bisa kalian semua telah melihatnya ilinlah yang bersikirat percaya Tuhan yang mahu kuasa bukan kami yang menolak membanding mulai sekarang awasi keluargamu jangan biarkan mereka mendekati orang-orang yang percaya Tuhan yang mahu kuasa ini jika ada yang percaya Tuhan yang mahu kuasa seluruh keluarga mereka juga akan disalahkan jika kalian perlu melakukan sesuatu di kemudian hari kami tak akan bantu kalian wali kota, pendeta aku akan memutuskan untuknya bolehkah aku meminta maaf tolong bantulah kamu jika nanti dia masih percaya Tuhan yang mahu kuasa aku akan mendisiplinkan dia tidak dia sendiri yang harus meminta maaf tolong bantulah kami bantulah kami bantulah kami niwang masih sangat mudah sungguh disayangkan tolonglah kami tolonglah kami ibu laiklah aku mengerti ada apa? orang dari unit niwang datang untuk menguburkannya mobilnya sudah dalam perjalanan syukur kepada Tuhan aku akan beritahu Paman ya Tuhan yang mahu kuasa terima kasih orang dari unit niwang datang untuk menguburkannya mobilnya dalam perjalanan syukur kepada Tuhan akhirnya selesai juga syukur pada Tuhan mari kita bangun telah pemakaman baik ayo kita bantulah ayo cepat kita bantulah itu seharusnya bawa semuanya iya aku tidak paham pendeta dan wali kota menentang hal itu mengapa mereka bersikars percaya eh ada yilin aku tak mengerti apa yang mereka pikirkan iya eh di desa tetangga beberapa orang ditangkap saat memberitakan injil Tuhan yang mahu kuasa benarkah? aku rasa dia akan ditangkap juga iya orang-orang ini sangat bodoh iya mereka tidak bisa hidup dengan baik setelah meninggung pendeta iya menurutku waktu luang mereka terlalu banyak iya 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 bukankah istrimu sering bersama mereka? iya sebaiknya aku awasi iya awasi dia lebih ketat jangan sampai dia berkumpul lagi dengan mereka onan orang-orang mengicarakanmu setiap hari dan kau tetap menghadiri pertemuan itu kau membuatku malu apa yang kau lakukan? lepaskan aku beraninya kau percaya Tuhan yang mahu kuasa aku memukulinya mari kita bicarakan baik-baik kau sudah gila onan kau baik-baik saja jika kalian mengundang onan lagi akan ku laporkan kalian agar ditangkap baiklah, di mana? kau mau hubungi mereka lagi? orang-orang bilang kau pemimpinnya mereka ingin melaporkanmu ke pemerintah jika kau ditangkap bukankah keluarga kita akan hancur? kemarikan ponselnya kau harus memberiku jawaban yang jelas kau pilih Tuhan atau keluarga kita? bukannya aku tak menginginkan keluarga kita tapi aku juga tak mau berhenti percaya Tuhan eh, beraninya kau apa yang kau lakukan? hentikan sekarang juga aku sudah tak tahan lagi lihatlah orang lain mereka memikirkan cara untuk cari lebih banyak uang tapi kau sebaliknya setiap ada waktu kau memberitakan Injil aku tak bisa terus hidup seperti ini aku akan membawa anak-anak pulang ke orangtuaku aku tak mau tinggal bersamamu dan ini keluarga kita sangat bahagia setiap kali kita ada masalah penduduk desa lainnya selalu datang membantu namun sejak kau percaya Tuhan yang maha kuasa dan menyinggung pendeta tak ada yang berani berhubungan dengan kita sekarang ini wang sudah meninggal dan keluarga kita sudah hancur hancur! ibu ini biaya pengobatan dan pemakaman nih wang kau istrinya kau yang harus lunasi dengan menyinggung pendeta kau melawan seluruh desa bagaimana kau akan bertahan hidup kelak minta maaf pada para pendeta iya berhentilah percaya Tuhan yang maha kuasa, oke? iya, Yiling iya, Tuhan terlalu berat dan menyakitkan untuk percaya kepada Tuhan di tempat yang jahat ini aku tidak tahu bagaimana caranya bertahan ku mohon berilah aku kekuatan jangan berkecil hati jangan lemah dan aku akan menjadikan segalanya jelas bagimu jalan menuju kerajaan tidak 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 ada yang sesederhana itu engkau yang menuju kerajaan terima kasih ujian pahit yang harus dihadapi tanpa ujian semacam itu hati yang mengasihiku tidak akan tumbuh lebih kuat dan engkau tidak akan memiliki kasih yang sejati bagiku sekalipun ujian itu hanya berupa situasi-situasi kecil semua orang harus melewatinya hanya saja tingkat kesulitan ujian itu berbeda untuk masing-masing orang amin amin baru-baru ini aku merasa sangat kesepian, sengsara, dan sangat lemah dengan berdoa kepada Tuhan akhirnya aku mampu melewatinya syukur kepada Tuhan karena tidak menyerah terhadapku dan karena telah membuat kalian mengirimiku firman Tuhan yang maha kuasa firman Tuhan lah yang memberiku iman dan kekuatan syukur kepada Tuhan iya beberapa hari ini aku terus mendoa bacakan firman Tuhan ini yang membantuku mengatasi kesengsaraanku syukur kepada Tuhan iya firman Tuhan luar biasa iya hanya saja tingkat pertumbuhan kita rendah aku harus membaca lebih banyak firman Tuhan dan memperlengkapi diriku dengan kebenaran semua peristiwa ini adalah lingkungan yang telah Tuhan atur bagi kita ada pelajaran yang harus kita petik di dalamnya dan itu juga berkat Tuhan iya bangkitnya kau dari kesengsaraan dan kelemahanmu telah memperlihatkan bimbingan Tuhan kepada kita iya kita tidak boleh dikekang dan tidak boleh takut terhadap penganiayaan benar kita harus semakin mengandalkan Tuhan makan dan minum firmannya iya iya dulu ketika aku percaya Tuhan di dunia keagamaan kupikir pendeta dan penatua adalah orang baik iya mereka membantu urusan pernikahan atau pemakaman dan mengatur banyak hal jadi kita mengira mereka hamba Tuhan yang setia kita mengandalkan mereka dalam segala hal dan mengira mereka akan menuntun kita untuk menyambut Tuhan dan membimbing kita masuk kerajaan surga tak disangka tak disangka mereka tidak akan menuntun kita untuk menyambut Tuhan dan malah membatasi kebebasan kita bahkan sampai tak memberi kita saran untuk bertahan hidup dan ingin kita mati kita sangat bodoh kita tidak mengetahui esensi mereka dan tidak menyangka mereka adalah serigala berbulu domba iya iya jika kita tidak mendengar suara Tuhan dan menerima pekerjaan baru Tuhan yang maha kuasa kurasa sekarang pun kita tidak dapat melihat diri pendeta dan penatua ini yang sesungguhnya iya iya mereka adalah orang-orang farisi yang munafik mereka ingin menggunakan cara lama itu untuk menyesatkan kita iya mereka membuat kita menolak keselamatan dari Tuhan dan membuat kita mengikuti mereka ke neraka iya itu tak akan berhasil orang-orang ini sangat jahat benar benar perilaku mereka persis seperti iblis-iblis yang menelan jiwa manusia yang firman Tuhan singkapkan iya Tuhan juga berkata mereka anti-Kristus yang menentang Tuhan firman Tuhan yang mana itu? aku belum membacanya iya di mana itu? firman menampakkan diri dalam rupa manusia jilid satu halaman 881 ada orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar membacakannya sepanjang hari tetapi tak seorang pun di antara mereka yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan tak seorang pun yang dapat mengenal Tuhan bahkan tak ada seorang pun di antara mereka yang dapat selaras dengan maksud-maksud Tuhan mereka dengan sengaja menentang Tuhan bahkan saat mereka membawa panjinya mengaku beriman kepada Tuhan mereka tetap saja memakan daging manusia dan meminum darah manusia semua orang semacam itu adalah setan-setan yang menelan jiwa manusia penghulu setan yang mengganggu mereka yang berusaha menempuh jalan yang benar dan batu sandungan yang menghalangi orang-orang yang mencari Tuhan mereka mungkin tampak seperti raga yang kuat tetapi bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa mereka adalah anti-Kristus yang memimpin manusia untuk menentang Tuhan? bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa mereka adalah setan-setan hidup yang berdedikasi untuk menelan jiwa manusia? ada juga bagian lain firman Tuhan di bagian itu Tuhan berkata mereka adalah anti-Kristus dan musuhnya dia menyingkapkan mereka sebagai raja-raja di rumah Tuhan menindas orang lain secara liar dari zaman ke zaman dimanakah bagian itu? iya halaman 773 orang yang paling suka memberontak adalah orang yang dengan sengaja membantah dan menentang Tuhan mereka adalah musuh Tuhan, anti-Kristus lihat, firman Tuhan begitu jelas dalam bagian firman Tuhan tadi Tuhan berfirman mereka adalah para penghulu setan yang mengganggu mereka yang berusaha menempuh jalan yang benar dan batu sandungan yang menghalangi orang-orang yang mencari Tuhan ketika Tuhan berfirman, mereka mungkin tampak seperti raga yang kuat apa maksudnya? aku tidak begitu memahami bagian itu Tuhan berfirman mereka tampak seperti raga yang kuat di sini raga yang kuat jelas bukan berarti mereka sangat sehat secara fisik lihat tanda kutip digunakan ketika Tuhan mengacu padanya yang dimaksud dengan raga yang kuat adalah mereka sangat pandai berpura-pura mereka berpakaian rapi agar terlihat sangat terhormat agung, mulia, dan bermartabat mereka memperlengkapi diri dengan pengetahuan dan doktrin Alkitab yang komprehensif slogan yang mereka ucapkan sangat benar doktrin yang mereka ucapkan pun sama seperti orang farisi waktu itu benar namun semua ini hanyalah perilaku lahir ya sebenarnya esensi batin mereka seperti yang Tuhan gambarkan antikristus yang memimpin manusia untuk menentang Tuhan dan iblis-iblis hidup yang didedikasikan untuk menelan jiwa manusia aku mengerti sekarang bukankah firman Tuhan yang menyingkapkan orang farisi ini menggambarkan siapa sebenarnya pendeta dan penatua di desa kita? iya mereka sering membaca Alkitab mengucapkan berbagai slogan dan membahas berbagai teori di hadapan kita dan mereka secara lahir ya mereka sering meminta kita untuk menanti dengan waspada mempercayakan minyak tidak berbuat dosa sungguh-sungguh bertobat menaklukkan tubuh kita iya dan yang manakah yang telah mereka capai? tak satupun mereka belum mencapai satupun mereka berbuat dosa setiap hari dan melakukan kegiatan bertahayu iya para pendeta saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan orang yang percaya Tuhan harusnya tak melakukan itu tidak usah kita bahas lagi khususnya dalam hal menyambut Tuhan mereka sama sekali tidak waspada dan tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan mereka belum membaca atau mendengarkan satupun firman Tuhan tapi tetap mengunduknya mereka takut jika seluruh penduduk desa mendengarkan firman Tuhan yang maha kuasa mereka tak akan dapat menjadi pendeta lagi benar mereka menganggap menjadi pendeta seperti sumber penghasilan iya itu benar di setiap rumah tangga di desa ini mereka menjadi penentu keputusan dalam segala hal iya mereka yang memutuskan segalanya mereka memang disebut pendeta tapi sebenarnya mereka lebih berkuasa dari kepala desa benar coba pikirkan siapa di desa ini yang tak memandang mereka dengan hormat siapa yang berani menyinggung mereka semua orang tahu kepada mereka kepala desa pun tidak berani benar iya menurutku status mereka lebih tinggi dari imam kepala ahli taurat dan orang farisi di zaman dahulu penduduk desa percaya kepada Tuhan tapi sebenarnya mereka dikenalikan pendeta benar benar sekali banyak orang yang mendengar firman Tuhan yang maha kuasa merasa firman itu baik dan ingin menerimanya tetapi menyerahkan ancaman pendeta mereka lebih memilih melepaskan kesempatan menyambut Tuhan daripada menyinggung pendeta benar mereka takut tak bisa tinggal di sini jika memisahkan diri dari pendeta luar daku persis seperti itu orang-orang ini sangat bingung bukankah mereka bodoh mereka menganggap perkataan pendeta seperti dekret kudus mereka tidak menginginkan Tuhan jika tak menyambut Tuhan mereka tak akan bisa masuk kerajaan surga mereka tak akan bisa pada awalnya aku pun seperti itu aku khawatir akan hal-hal ini ya tingkat pertumbuhan kita belum dewasa ya Tuhan telah menunjukkan kasih karunian dengan memungkinkan kita mendengar suaranya dan menerima pekerjaan barunya benar benar kiranya Tuhan menjaga kita agar kita kuat dan berani kiranya Dia memberi kita kekuatan dan iman agar kita tidak lagi terikat oleh orang-orang farisi ini dan tidak lagi gentah amin iya amin tiap hari aku berdoa kepada Tuhan memohon agar dibimbing dan dicerahkan agar mampu mengatasi penganiayaan ini aku minta dicerahkan agar aku mampu mengenali para pendeta dan penatua agar tidak lagi dikekang mereka tidak lagi mengkhawatirkan masa depanku dan menyerahkan diriku ke dalam tangan Tuhan amin telah menerima pekerjaan baru Tuhan kita menghadapi lingkungan seperti ini ada maksud baik Tuhan di dalamnya iya aku membaca satu firman Tuhan yang bagus ada di halaman 710 akan kubacakan baik karena dimulai di sebuah negeri yang melawan Tuhan semua pekerjaan Tuhan menghadapi rintangan-rintangan yang luar biasa dan memenuhi sekian banyak firmannya membutuhkan waktu akibatnya orang-orang dimurnikan sebagai hasil dari firman Tuhan yang juga adalah bagian dari penderitaan teramat sulit bagi Tuhan untuk menjalankan pekerjaannya di negeri sinaga merah yang sangat besar tetapi lewat kesulitan inilah Tuhan mengerjakan satu tahap pekerjaannya membuat hikmatnya dan perbuatan-perbuatannya yang menakjubkan menjadi nyata dan menggunakan kesempatan ini untuk melengkapi kelompok orang ini melalui penderitaan manusialah melalui kualitas mereka dan melalui semua watak iblis orang-orang di negeri yang najis inilah Tuhan mengerjakan pekerjaan penyucian dan penaklukannya agar dari ini dia bisa memperoleh kemuliaan dan agar dia bisa mendapatkan mereka yang akan menjadi saksi perbuatan-perbuatannya seperti itulah seluruh makna penting semua pengorbanan yang telah Tuhan melakukan bagi kelompok orang ini Amin Firman Tuhan sungguh luar biasa Menghadapi kesengsaraan adalah berkat Tuhan bagi kita Ini penderitaan yang harus kita tanggung Ada makna dan nilai penting di dalamnya Iya Iya, benar Iya Melalui lingkungan yang dia atur Tuhan mendorong kita untuk menghampirinya memahami maksudnya dan tunduk pada lingkungan ini Ini kesempatan bagus untuk meningkatkan pertumbuhan kita Iya Tuhan telah bersusah payah memikirkan dan berupaya untuk menyelamatkan kita Syukur pada Tuhan Gawat, gawat, ada yang datang Ku rasa itu kelompok muda Semuanya berpencang Kapan pertemuan selanjutnya? Kita harus putuskan dulu Nanti ku beritahu, kita kabur dulu Baik Terima kasih selamat menikmati 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 Akan tetapi, situasi kita berdua sama. Jika aku mengalami kerugian, kau juga akan terdampak, bukan? Aku hanya seorang pendeta. Kau adalah wali kota. Kau akan harus turun tangan dalam hal ini. Tentang uang untuk perbaikan jalan? Jangan khawatir. Kau akan mendapatkan bagianmu. Oh, bahkan wali kota ada di sini. Mengapa dia ada di sini? Selama bertahun-tahun, semua orang di desa ini percaya kepada Tuhan Yesus. Dan selama ini keadanya damai. Tak kusangka, orang-orang mau menerima kilat dari timur dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini bencana. Kilat dari timur menjadi sasaran penangkapan pemerintah komunis Tiongkok. Kini Injil mereka malah tersebar luas di desa kita. Bukankah akan menjadi bencana untuk desa kita jika pemerintah tahu tentang ini? Siapa? Orang-orang itu. Orang-orang itu. Kenapa kita harus menurut seperti itu? Iya, benar. Orang-orang itu. Pertemuan hari ini diadakan untuk mengajak orang yang percaya Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memutuskan. Mau memilih terus percaya Tuhan Yang Maha Kuasa atau menyerah? Jika pemerintah mengetahui ini, seluruh desa akan terkena dampak, ya? Iya, benar. Orang-orang ini telah merusak ketenangan desa kita dan memberi kita banyak masalah. Bukannya menjalani kehidupan yang baik, mereka bersikeras percaya Tuhan lain. Mereka hanya menimbulkan masalah. Ini kan kebenaran. Kenapa tidak berusaha untuk percaya? Dengar semuanya. Bukankah percaya Tuhan Yang Maha Kuasa berarti mengkhianati Tuhan Yesus? Ya. Itu mengkhianati Tuhan Yesus. Benar. Kita hanya punya satu iman. Yaitu percaya Tuhan Yesus. Benar. Kita hanya percaya Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang benar. Kita hanya percaya Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang benar. Dia adalah Tuhan yang benar. Kita jangan ditindas. Dia benar. Benar sekali. Kami percaya kepada Tuhan Yesus. Di Tiongkok daratan, orang-orang dilarang percaya Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan mereka yang percaya akan ditindas dan ditangkap. Sekarang, kita harus melakukan penyelidikan di sini. Siapa yang membuat kalian percaya? Siapa pemimpin kalian? Siapa? Siapa pemimpinnya? Kami mengikuti Tuhan yang maha kuasa. Iya, Tuhan yang maha kuasalah yang memimpin kami. Baiklah, karena kalian tidak mau menyerahkan pemimpin kalian, kalian harus membuat pilihan. Jika kalian berhenti percaya Tuhan yang maha kuasa, katakan mundur. Dan kalian boleh kembali ke gereja untuk percaya Tuhan bersama para pendeta. Jika akan terus percaya Tuhan yang maha kuasa, katakan maju. Dan kami akan serahkan kalian pada pejabat yang lebih tinggi untuk ditangani. Jika mereka diserahkan kepada pemerintah, ini akan menjadi serius. Iya, ini akan jadi masalah besar. Mungkin akan dikirim ke penjara. Iya. Benar. Bukankah itu sangat berbahaya? Ini sangat serius. Mereka harus segera mundur. Yang pertama, Yanan, maju ke depan. Ibu Mertua Yanan, silakan jika ada yang ingin kau katakan. Mengapa kau tidak segera minta maaf? Apa kau tidak malu? Jika kau terus percaya Tuhan yang maha kuasa, aku tak akan membantumu. Aku akan biarkan pemerintah menanganimu. Yanan, apa yang akan kau pilih? Aku salah. Aku akan kembali ke gereja dan berhenti percaya. Bagus. Yanan telah berbalik. Syukur kepada Tuhan. Dia mau bertobat. Dan kembali ke gereja kita. Semuanya tepuk tangan. Bagus sekali. Bagus sekali. Bagus. Jangan lagi disesatkan. Berikutnya, An-Gho, kemarilah. Iya. Kau ingin seluruh desa menertawakan keluarga kita. Jika kau tetap keras kepala. Aku akan memutuskan hubungan denganmu. Kau bukan lagi keponakanku. An-Gho, kau masih muda. Kau harus dengarkan pamanmu. Aku, aku mundur. Bagus. An-Gho juga mau bertobat. Tepuk tangan. Bagus sekali. Selamat tangguh. Berikutnya, Yilin. Kemarilah. Tepuk tangan. Berikutnya, 2-0-1. L Tambusi. sejak Yilin jadi bagian keluarga kami kami tak pernah memperlakukannya dengan buruk jika dia memilih untuk tetap percaya Tuhan yang maha kuasa aku akan membiarkannya kalian boleh menanganinya sesuka hati kalian lagipula aku tak mampu mengendalikannya demi anak-anakmu dan keluarga kami sebaiknya kau mundur berhentilah percaya Tuhan yang maha kuasa anak-anakmu masih sangat kecil jika kau ditangkap apa yang akan terjadi pada mereka orang-orang itu telah meminta maaf dan tak ada yang berkata apapun tentang mereka sekarang ya Tuhan yang maha kuasa kumohon berilah aku iman dan dia yang mengasihi anak lelaki atau anak perempuannya lebih dari aku tidak layak bagiku dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku ia tidak layak bagiku tubuh kita dilahirkan dari orang tua kita sebagaimana anak-anak kita dilahirkan dari kita tetapi nasib mereka sepenuhnya berada di tangan Tuhan ayo cepat aku akan maju kau tidak boleh maju ya mundurlah mungkin barusan kau sedikit impulsif aku beri kesempatan lagi untuk memutuskan pikirkan baik-baik lalu berikan jawaban aku akan maju mereka yang memilih maju salah aku tidak salah kau berani berkata kau tidak salah dengan percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak percaya Tuhan Yesus kalian mengkhianati Tuhan bukankah itu dosa? kau mengkhianati Tuhan Yesus karena percaya Tuhan lain ini dosa besar kau sangat keras kepala ketika suaminya meninggal kak Milah yang membantu mengumpurkannya tetapi dia tetap keras kepala orang macam ini harus dihajar hajar dan cepat mati aku juga pukul kau kenapa kau mempukulnya? bukankah kau maju apakah kau masih percaya Tuhan? jongkuk kalian semua dia pemerintah yang tangani ini tak perlu mempukulinya jongkuk dia masih percaya Tuhan itu salah Berikutnya Onan Aku akan maju Onan, akan kupuk ke kau Jangan, jangan, jangan Sabar, sabar Maju, aku juga akan maju Aku akan maju Aku akan maju Aku akan mundur Maju Aku memilih maju Aku akan maju Mereka telah jongkok di sana selama 8 jam Jika terjemur lebih lama lagi, akan ada yang mati Iya, benar Karena kalian memilih untuk maju Bawalah ternak dan anak-anak kalian Dan tinggalkan desa ini Pergilah kemanapun kalian mau Tetapi kalian harus pergi malam ini Setelah mereka pergi Ayo kita bakar rumah mereka Biarkan mereka pulang dulu Aporkan ini kepada pemerintah besok Dan biar pejabat yang menyelesaikannya Hari itu Situasinya sangat mencekam Yang tak kuduga adalah Sebagian besar saudara-saudari Seperti Aiming, Anrong, Yechun, dan Onan Semuanya mau memilih untuk maju Aku merasa sangat bersyukur kepada Tuhan Dialah yang memberi kami iman Dan menjaga agar kami mampu tetap teguh Dan mempermalukan iblis Belakangan, pemerintah kabupaten kembali mengadakan pertemuan besar Di hadapan seisi kota Para pejabat banyak mengutuk dan menghujat Tuhan yang maha kuasa Mereka juga mengancam kami Berkata jika kami terus percaya Tuhan yang maha kuasa Mereka akan menangkap dan menyiksa kami Sama seperti yang dilakukan pemerintah Tiongkok Dan mereka menghasut penduduk untuk melaporkan kami Jika melihat kami berkumpul atau memberitakan Injil Aku sangat membenci setan-setan itu Untuk luput dari penangkapan dan penganiayaan pemerintah Aku dan beberapa saudara-saudari pergi meninggalkan desa itu Dan pergi ke tempat lain untuk terus memberitakan Injil dan melaksanakan tugas kami Beberapa orang lainnya tetap tinggal di desa dan berkumpul secara rahasia Kami sedikit menderita Saat mengalami penganiayaan dan kesengsaraan ini Tetapi di bawah bimbingan firman Tuhan yang maha kuasa Kami memahami beberapa kebenaran Kami melepaskan diri dari agama dan belenggu antikristus dan para gembala palsu itu Dan mulai makan dan minum firman Tuhan yang maha kuasa setiap hari Aku merasa cara hidup ini sangat bermakna Aku benar-benar tak pernah bermimpi Bahwa kelompok kami yang terdiri dari orang biasa Bisa sangat beruntung karena mendengar suara Tuhan pada akhir zaman Dan menerima pentahiran serta keselamatan darinya Tuhan meninggikan kita dan memberi kita kasih karunianya Aku akan mengucap syukur dan memuji Tuhan yang maha kuasa selamanya Terima kasih kerana menonton! Sudah bayahkan k selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati